Hai 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 selamat datang di channel gantanganku Perlu disadari bahwa suara perkutut yang mengalun-alun membuat hati kita menjadi tenang Namun seiring dengan berjalannya waktu burung perkutut kerap disangkut pautkan dengan hal goib Terutama tentang jenis perkutut bertuah Perkutut bertuah ini dipercaya sebagai burung yang mempunyai kekuatan goib, berioni, dan memiliki kodam Oleh karena itu, kamu jangan sembarangan dalam memelihara burung perkutut Karena ada beberapa perkutut yang baik untuk dipelihara dan membawa keberuntungan Tetapi ada juga perkutut yang membawa kesialan dan kesengsaraan Nah, di video kali ini aku akan kasih tau ke kamu tentang 5 jenis perkutut bertuah dan berkekuatan goib Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukunganmu di channel ini Berbicara tentang hal goib Tentunya kamu pasti penasaran Kira-kira jenis perkutut apa saja yang bisa disebut sebagai perkutut bertuah Baiklah kawan-kawanmu semua Berikut ini adalah 5 jenis perkutut bertuah dan berkekuatan goib Pastikan kamu menyimak videonya sampai habis 1. Perkutut lura Salah satu burung perkutut bertuah dan bisa mendatangkan kewibawaan adalah jenis perkutut lura Konon ceritanya, perkutut lura ini seperti bos atau majikan dari semua burung perkutut Karena perkutut lura ini tidak mencari makan sendiri Melainkan disuapi oleh burung-burung lain ketika ada di habitat aslinya Jadi perkutut lura ini seakan-akan seperti juragan yang disuapi oleh bawahannya Lalu, mitos yang berkembang di masyarakat hingga saat ini adalah Siapa saja yang memelihara perkutut lura ini akan dihormati dan selalu terlihat berwibawa Sedangkan untuk ciri perkutut lura ini biasanya mempunyai dada berwarna putih Dan bagian atasnya loreng seperti sisik ular 2. Perkutut Songgoratu Perkutut bertuah selanjutnya adalah Perkutut Songgoratu Menurut cerita sejarah, Perkutut Songgoratu ini merupakan keturunan Putra Raja Bali Sang Putra Raja Bali tersebut katanya melarikan diri ke Banyuwangi untuk menghindari kejaran musuh Tetapi pada waktu perjalanan ke Banyuwangi Putra Raja Bali tersebut terbunuh dan kemudian menjelma menjadi Perkutut Songgoratu Sedangkan untuk mengenali ciri-ciri Perkutut Songgoratu terbilang sangat mudah Karena Perkutut Songgoratu ini memiliki jambul di kepalanya Dan Perkutut Songgoratu ini biasa ditemukan di tempat-tempat yang sepi Seperti kuburan, goa, atau bangunan angker 3. Perkutut Daringan Jika kamu memiliki usaha sendiri, maka Perkutut Daringan ini cocok jika kamu pelihara Pasalnya, Perkutut Daringan ini mampu mendatangkan rezeki bagi suami dan istri Ciri dari Perkutut Daringan ini mempunyai lurik leher yang unik Yakni, garis lurik di leher melingkar seperti kalung dan tidak pernah putus Garis lurik tersebut melambangkan rezeki yang tidak ada putusnya hingga 7 turunan 4. Perkutut Hitam Burung Perkutut Bertuah lainnya adalah Perkutut Hitam Burung Perkutut Hitam ini dianggap sebagai rajanya Perkutut karena terlihat sangat menyeramkan Ciri-ciri khusus yang ada pada burung perkutut hitam ini tentunya hampir seluruh bulu tubuhnya berwarna hitam Dan menurut mitosnya, bagi siapa saja yang memelihara burung perkutut hitam ini Dipercaya akan mendapatkan keberuntungan yang tidak ada habisnya 5. Perkutut Putih Burung Perkutut Bertuah berikutnya adalah Perkutut Putih Perkutut Putih ini sudah terkenal sejak zaman kerajaan Majapahit Dan hanya dipelihara oleh kalangan pejabat saja Perkutut Putih ini tergolong perkutut yang langka dan sulit ditemukan di pasaran Karena jumlahnya sangat sedikit Maka tidak heran jika harga perkutut putih ini lumayan mahal Apalagi jika perkutut putih yang dipelihara memiliki kodam di dalamnya Mitos perkutut putih adalah Barang siapa yang memiliki dan memelihara burung perkutut putih ini Hidupnya akan kaya raya dengan kehidupan mewah Dan kehidupan yang serba mewah ini akan berlangsung lama hingga burung tersebut meninggal dunia Demikianlah tadi beberapa jenis perkutut bertuah dan memiliki kekuatan goib di dalamnya Benar atau tidaknya hal tersebut tentunya tergantung kepercayaan masing-masing Dan kami tidak meminta kamu untuk percaya tentang hal-hal goib pada perkutut Namun sesuatu yang goib itu memang ada dan hidup berdampingan dengan kita Semoga informasi ini menambah wawasan untuk kamu Dan tentunya jika video ini bermanfaat silahkan kamu klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kamu Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan di video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih